Hai asli tadi satu sekarang udah dua ini tanggul ceku negara ya ini sama Mang siapa nih? Mang Nono kita sama Mang Nono guys ini situasi depan Alhadad pemanutan oh jalannya biarnya cuman segini Masjid Alhadad hujan saat ini masih turun terus hujan semakin deras guys ini depan Masjid Alhadad situasinya ini yang mau kerja nggak jadi kayaknya Bu ada-ada dulu Bu eh nyampe kesana nggak udah nyampe sana iya di Jogja nya nggak bisa ayo setinja Mak berarti di sini Mak kalau di sini mah nggak jebal ya jebal sama aja itu juga yang ini mungkin kita bisa ngeliputnya nyampe sini temen-temen kalau di airnya makin deras tuh kita nggak bisa ngeliput sampai ke jalan layang ya layo perpamanukan karena airnya makin deras kayaknya Oh tapi ada tuh yang lewat temen-temen ini ada yang lewat tuh eh habis dari mana iya itu biar ke sana kira-kira bisa layangan nyampe ke Jogja tadi eh enggak di sini di salon Dewi ini yang mau kerja ketek wang nggak bisa kerja halo eh nanti di channel Indra Sajo ya ini airnya cukup beras temen-temen kita coba lihat ke depan sebentar ya biasanya yang jebolnya gede itu dari sini nih dari yang depan ini nih tapi ini mah nggak masih aman cuman emang limpasan dari tutunagaranya kita akan coba ke depan kita coba liput ya dari depan sini di sini tuh akhirnya makin gede katanya biasanya ini yang suka jebol temen-temen nih yang depan tuh tapi sekarang mata masuk aman ya aman nggak jebol cuman emang debit airnya gede mungkin limpasan dari sana sesak temen-temen duk-dukan juga sudah hampir setiap tahun kayak begini semoga ada solusinya nih dari pemerintahan Kabupaten Subang ya karena kasihan nih warga nih hampir setiap tahun kalau dulu nggak nggak setiap tahun udah mulai 2 tahun 3 tahun ini hampir setiap tahun nih banjir oke temen-temen sepertinya saya nggak berani kesana akhirnya makin gede misalnya pulangnya juga jauh tuh ini hujan makin turun lagi halo halo hahaha semoga ada tindakan yang nyata ya dari pemerintahan Kabupaten Subang nih soalnya udah hampir setiap tahun banjir tadinya kita mau ke sana ke jalan layang tuh pelauper cuman karena airnya semakin gede takutnya saya juga nanti nggak bisa pulang nggak berani kesananya ya teman-teman ini buat informasi ya ke pemerintahan Kabupaten Subangnya kita ngeliput ini bukan buat apa-apa ya semoga aja ini videonya bermanfaat banyak yang ditonton sekali lagi oleh pejabat-pejabat di pemerintahan Kabupaten Subang atau Jawa Barat pada umumnya salahnya ini udah hampir setiap tahun banjir paling nggak ada usaha dari pemerintahan dari pemerintahan dan Kabupaten Subang kita nggak berani kesana halnya airnya semakin deras menurut informasi di depan tos serba pemanukan airnya udah mau sedada ini sampai neteng-neteng sendau ini kita ini nanti kita bagikan videonya hujannya semakin deras hujannya semakin deras kita nggak berani ngeliput sampai ke kota ya karena ini hujannya semakin deras kita pun nggak bisa pulang juga nih kan? 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 Oh ada bolong Di dekat mananya Oh saya juga takut Belum berani kesana Bang Oh iya kata Menurut informasi si Bang itu Yang Tanggul yang Tanggul yang Kata Simang ada Itu Tanggul yang bolong Kita lihat dulu ya Kita Kata Simang dia mau ngeliatin Ada tanggul yang bocor Supaya pemerintahan Kabupaten Subang tahu Tadinya saya sendiri Nggak mau guys Tuman si Mangnya ngotor Mau ngasih tahu Supaya pemerintahan tahu Kita mau lihat ya Biasanya ini yang rawan Tanggul yang ini Bisa kesana Timangnya mau nunjukin Tanggul yang bocor Nggak apa-apa Kita ikutin Supaya ini Buat Intropeksi diri Intropeksi Buat jaga-jaga Pertama buat Pemerintahan Kabupaten Subang Jawa Barat Umumnya Supaya tidak main-main Menghadapi banjir Kasian warga Termasuk saya Sebelumnya saya Nggak pernah kesini guys Cuman Mang ngotor Mengajakin Menunjukin Ada yang bocor Yaudah lah Bismillah Wih Wih Serem guys Nggak berani lama-lama Disini mah Takut Asli Tadi satu Sekarang udah dua Ini Tanggul Cukunegara ya Tiga Ini sama Mang siapa nih Mang Nono Kita sama Mang Nono guys Ini kalau sempat jebol Wah Habis kita Yang kena Mana-mana nih Emang Ya buat pemerintahan Kabupaten Subang Ya ini sekedar informasi Ini ada titik air Udah baik Keluar Ini tanggul Yang depan Alhadad Pemanukannya Yang dulu dicor Yang dulu dicor Ini Yang dulu dicor Ini dia guys Sini Sini Bicara namanya enggak usah lama-lama memang takut juga karena air kalau udah itu dia datangnya cepet ini ya tuh tangguh yang dulu licor sekarang ini lagi lagi ini yang kata si manguh dulu udah dicor ini ini yang depan alhadad ini yang gede ini yang gede ini yang kecil-kecil banyak tuh tuh dibawah tepat pakai yang besar tuh buat pemerintahan Kabupaten Subang ya tuh diwarang ini ini kecil-kecil kayak gini gede-gede gede ini Otadina kecil Lama-kelama Ini bahaya Dibawa lagi Iyalah air Dilawan itu bahaya Oke Kita cabut Jangan ke arah sana Ini sebuja Di Sokro Oke guys Ini yang tanggul depan Alhadad Yang dulu pernah dicor Ternyata itu rembasan lagi Bisa Makanya harus cepat ditangkapi nih Alias pemerintahan keubatan Subang Jawa Barat pada umumnya ya Oke ya Sekian dulu ya video dari Indra Sajo Intinya mah Semoga bermanfaat Buat kita semua Ini videonya Sekali lagi Buat Pemerintahan terkait Yang Semoga ini bisa Ditinggal lanjuti ya Karena dari hal yang kecil Bisa menjadi besar Oke teman-teman Sekian dulu ya video dari Indra Sajo Jangan lupa Kalau suka sama piongan Jangan lupa like Comment Subscribe Sampai jumpa di video Indra Sajo Selanjutnya Oh ya Satu lagi Semoga kita Semuanya dalam lindungan Allah SWT Dari banjir ini Amin Dari banjir ini Terima kasih Sampai jumpa di video